Keluarga Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, berlanjut. Kamis siang Obama dan rombongannya berwisata alam di Puncak Becici, kecamatan Blingo, Bantul, Yogyakarta. Bersama sang istri, Michelle, dan kedua putrinya, mereka menyusuri perbukitan hutan pinus. Tak ada penyambutan khusus dari pengelola, meski demikian, mereka berharap kunjungan Obama dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Puncak Becici. Tentunya kalau kami sang pengelola ya, Pak, enggak sekali ya, karena untuk tempat wisata pun enggak semua bisa disinggai. Harapan nanti kita bisa menjadikan tempat wisata ini lebih maju, lebih dikenal, dan lebih baik dalam konteks, mungkin dalam pemerintah warga masyarakat menemukan ekonomi lah, sebenarnya, pada warga masyarakat kita. Pengunjung pun menyambut baik kehadiran Obama di kota Gudak. Ini sebagai warga Jogja itu betul-betul terima kasih atas kunjungannya Obama, bahwa di tempat yang seindah ini bisa Obama bisa berkunjung di sini, dan itu suatu yang berhormatan terbesar buat di Jogja ini. Tak sampai 30 menit, kunjungan Obama ke Puncak Becici sempat membuat kawasan wisata tersebut ditutup sementara bagi wisatawan. Selain ke Puncak Becici, keluarga Obama juga menikmati santap siang di restoran Bumi Langit Istitut yang berada di kawasan perbukitan hutang pinus Wanagama. Puncak Becici merupakan kawasan hutan lindung bekas penghasil geta pinus yang kini dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berkat aktivitas pariwisatanya, sedikitnya 100 warga yang sebelumnya menganggur, kini bekerja sebagai pemandu wisata, penjaga parkir, hingga pedagang. Pada musim libur lebaran, setiap harinya Puncak Becici dikunjungi lebih dari 3.000 wisatawan. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.